Hai semangat pagi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat media nasa dimanapun anda berada jumpa kembali dengan saya di video kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada sahabat media nasa dimanapun anda berada yang terutama yang memberikan pertanyaan atau meminta yang bertanya di kolom komentar jadi untuk sahabat media nasa ya silahkan saja menulis di kolom komentar gitu ya bertanya tentang apa tentang terutama seputar agronasa namanya walaupun pertanian peternakan dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan nasa ya nanti bisa kita jawab langsung iya komentar atau bisa juga kita membuatkan videonya gitu sahabat saya gue ya silahkan sekali lagi untuk sahabat media nasa yang ingin bertanya ya tentang apa yang berkaitan dengan perat nasa ya silahkan tulis aja di komentar ya ini salah satunya juga yang bertanya bagaimana cara aplikasinya atau dosisnya ketika persenasa hormonik dikocokkan nah pada kesempatan video kali ini sahabat media nasa ya saya akan informasikan kepada anda dalam dosis dan cara aplikasi metode dikocokkan tapi menggunakan persenasa dan hormonik dan hormonik ya baik langsung aja sahabat semua ke topik ke materinya yaitu cara aplikasi persenasa hormonik dan ini apapunnya dikocokkan dosisnya bagaimana ya sahabat semua umumnya persenasa hormonik itu secara mayoritas itu aplikasinya disemprotkan ke daun lagi di atas tetapi jangan lupa pula bahwa persenasa hormonik juga boleh dikocokkan agar disiramkan ke tanah seperti halnya produk supernasah ya supernasah itu kan metode utamanya adalah disiramkan di tanahnya kemudian power nutrisi juga disiramkan walaupun dia perlu itu juga sebetulnya bisa juga ya itu disemprotkan ya bisa juga tetapi lebih utama lebih baik untuk disiramkan nah sekarang keterbalikannya PLC nasa dan hormonik ya ini aplikasi utamanya adalah disemprotkan nah sekarang kebalikannya bagaimana kalau PLC nasa hormonik ini di aplikasikan dalam kotor itu di ke tanah disiramkan bagaimana cara dan dosisnya ya sahabat semua jadi simpel saja seperti biasanya kalau mau aplikasikan dikocok senasa hormonik itu dicampurkan lebih dahulu agar simpel tapi juga boleh tidak dicampurkan lebih dahulu tinggal kita siapkan saja 1 ember misalnya 1 ember misalnya 1 ember yang isinya 10 liter misalnya begitu sahabat semua kemudian kita taruh eh hormoniknya satu tutup ya peko senasa nya tiga tutup ya gitu gitu ingat ya hormoniknya satu tutup ya kalau mau langsung tidak dicampurkan dulu peko senasa nya tiga tutup masukkan aja ke air 10 liter dan nanti tinggal dikalikan saja airnya berapa liter dan membutuhkan air 100 liter maka itu dikaitkan kelipatannya atau bisa juga dicampurkan lebih dahulu ya peko senasa hormoniknya campurkannya diaduk jadi satu dulu kemudian per 10 liter airnya bagaimana ya sudah dikasih aja 5 tutupnya 4 atau 5 tutup minimalnya sebetulnya tidak ada batas apa namanya batas maksimalnya tidak ada itu tergantung tergantung kita ya budget kita karena sifatnya lebih banyak lebih bagus kalau produk kita ini ya produk nasa ini lebih banyak berhasilnya lebih bagus tetapi paling tidak standarnya standar bawahnya itu harus kita geris bawahnya ya 3 tutup jadi misalnya ini untuk 10 liter ini satu tutup kita campurkan dulu ya boleh 4 tutup atau 5 tutupnya tapi se-minimal-minimalnya 3 tutup ya begitu hasil dari campuran misalnya dicampurkan dulu peko senasa hormonik ini itu 3 tutup 4 tutup gitu ya per 10 liter dan kelipatannya nah nanti sebetulnya ukurannya takaran standarnya per hektar kita ngitungnya per hektar jadi per hektar misalnya luas lahannya 1 hektar pesenasa hormonik itu mau di aplikasikan metode siram itu tinggal 6 liter saja 6 liter pesenasa hormoniknya itu 1 liter atau paling ini itu 500 cc 6 liter dicampurkan lebih dahulu sesuai itu jadi siramkan pakai gumbar gitu pakai semacam ceret itu sebenarnya aplikasinya atau dosis ukuran standarnya bisa dipakai itu tapi kalau aplikasinya tidak ruas lelahannya hanya sedikit kita bisa pakai seperti tadi caranya metode nya per 10 liter air minimal 3 tutup 3 tutup apa aja kesenasannya kalau mau dikit 1 tutup itu sudah sudah bagus kemudian setelah itu kalau misalnya tanamannya seperti cabai atau sayuran nanti bagaimana cara aplikasinya kalau sudah terlanjur ada tanamannya sudah tumbuh begitu dengan 200 cc segelas segelas saja dikocokkan ke tanahnya sekitar batangnya tetapi juga bisa metodenya itu seperti dibuat bedengan dan itu aplikasi sebelum tanam sebelum tanam atau tanam masih masih kecil begitu jadi disirapkan kebedengan dikocokkan pakai tadi seperti tadi ember yang seperti ceret ya itu di gemburkan kebedengan bedengan seperti itu kalau sudah terlanjur ada sudah ditanam gitu maksudnya nanti per tanaman per batang dikasih 200 cc air dari tadi yang sudah dicampurkan persenasa hormonik tersebut sahabat nasa nah kemudian intervalnya seperti apa kalau dikocok itu dengan persenasa hormonik itu kalau intervalnya seperti itu tidak sarankan per satu minggu ya per satu minggu atau 10 hari itu ada pengocoran kalau dengan metode POC nasa hormonik tadi tetapi beda lagi dengan pengocoran dengan metode super nasa misalnya itu bisa termalnya bisa agak-agak jauh gitu terbanyak agak jauh kenapa demikian kalau memang kandungan unsur yang ada di super nasa memang di apa namanya memang design untuk di tanah untuk disiangkan sehingga tentunya keoptimalannya lebih ya kalau super nasa itu dikocokkan beda lagi dengan SNSA dan hormonik itu dikocokkan tentunya kalau dibandingkan super nasa tadi dia harus lebih agak sering jadi SNSA harus lebih sering dibandingkan super nasa kalau memang menggunakan metode super nasa tapi hasilnya ini seolah luar biasa sama-sama luar biasa atas ini nah sahabat semua kita perlu sampaikan juga bahwa senasa maupun super nasa ya untuk standar-standar dosis itu tak perlu khawatir sebenarnya tak perlu khawatir overdosis keracunan kebanyakan tidak perlu khawatir jadi kita juga bisa membuat saja membuat standar sendiri itu boleh juga seperti hanya saya ya ada tanaman beberapa tanaman karena kita jujur kita bukan pekebun kita bukan bumbu didaya jadi disini hanya teori kita memberikan teori-teori cara penggunaan kita juga memiliki beberapa tanaman itu kita menggunakan standar sendiri aja karena teknologi ini aplikatif teknologi nasa itu aplikatif jadi tidak ada kesalahan dalam cara aplikasi ini ya seperti itu misalnya tadi mau dikocorin aja kita kasih sembuh tutup per 10 liter itu boleh-boleh sedangkan saja tetapi mungkin di dalam kosnya agak boros itu resiko kita sendiri tapi standar bawahnya sekali lagi standar paling rendahnya paling tidak 10 liter itu kasih 3 itu minimanya saja itu menjadi ukuran kalau batas maksimalnya itu silahkan disesuaikan dengan budget yang ada nah seperti itu sahabat semua juga produk-produk yang lainnya sumber nasa power nutrisi dan lain-lainnya juga ada kan bebuk sairnya yang mudah tandur gitu ya ada lagi selain pesenasa juga ada kan pupuk cair tandur juga ada cair hayati seperti tandur juga ada ini sama sama artinya jangan khawatir ketika menggunakan produk nasa ini sama semua dimanapun tanaman apapun jangan khawatir kelebihan resis karena sifatnya semakin banyak resisnya justru semakin bagus nah demikian informasi dari saya sahabat semua semoga menjadikan pencerahannya dan menjadi informasi yang menambah hasanah lawasan sahabat semua dimanapun anak berada sekali lagi bahwa produk nasa setelah menggunakan produk nasa jangan lupa ya pupuk kimnya dipakai ya pupuk kimnya dipakai karena apa karena produk nasa ini unsur mikronya yang lebih dominan jadi tanaman itu membutuhkan makro dan mikro sementara produk nasa ini mikronya yang dominan jadi makronya tetap tidak sarankan tetap gunakan dan untuk mendapatkan pupuk kimia sekarang kita sendiri ya pemerintah ini ada peraturan bagaimana kita mendapatkan pupuk itu misalnya dengan harga subsidi mulai tidak ikut saja ada prosedur yang ada di pemerintahan kita ada daftal ada kelompok tani ada kartu tani dan sebagainya untuk mendapatkan pupuk ya kita ikuti itu agar supaya mendapatkan pupuk lebih mudah untuk mendukung upaya-upaya kita untuk berhasil dalam pola-pola budidaya ya demikian semoga dari saya sahabat semua semoga bermanfaat dan menjadi informasi yang terbukati ya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih